Intro Oke selamat datang di Anyu Channel Liviro kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dari manga Jujutsu Kaisen chapter 151 Sebuah chapter yang terfokus pada pertarungan Maki melawan Naoya Seorang penyihir Jujutsu yang menjabat sebagai pemimpin dari Hei Semacam kelompok atau grup dari klan Zenin yang terdiri dari penyihir-penyihir terkuat dalam klan Zenin Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanah loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja hal menarik pertama Arti dari subjudul manga Jujutsu Kaisen chapter 148 hingga chapter 151 Walau tidak banyak dibahas di fandom Indo karena terdengar simpel yaitu persiapan yang sempurna Tapi tahukah kalian bahwa subjudul dari manga Jujutsu Kaisen ini cukup banyak dibahas di beberapa fandom luar Karena menurut beberapa translator yang sudah kami percayai Subjudul tersebut memiliki artian yang cukup dalam Dimana jika subjudul tersebut diartikan secara langsung Maka akan berbunyi sebuah buluh atau semacam ilalang di mulut Dan menurut beberapa sumber kata ini diambil dari sebuah pepatah atau peribahasa Yang berbunyi seekor angsa yang membawa buluh atau semacam ilalang di mulutnya Dimana arti dari pepatah atau peribahasa ini adalah melakukan persiapan dengan sempurna sebelum melakukan sesuatu Atau dengan kata lain angsa dengan persiapan yang sempurna Lalu jika subjudul ini memang diambil dari pepatah tersebut Siapakah yang digambarkan atau dilambangkan sebagai angsa dalam subjudul ini? Nah untuk hal ini sebenarnya masih ada 3 pendapat Pendapat pertama mengatakan kalau orang yang dilambangkan sebagai angsa dalam subjudul ini adalah Mai Karena di chapter 149 sudah dijelaskan kalau Mai sudah mempersiapkan semuanya sebelum dia mengorbankan diri Kemudian pendapat kedua mengatakan kalau orang yang dilambangkan sebagai angsa dalam subjudul ini adalah Maki Karena cerita di chapter 148 hingga chapter 150 Secara garis besar sudah menjelaskan tentang bagaimana cara Maki bisa membangkitkan kekuatan baru Atau dengan kata lain menceritakan bagaimana cara Maki menyempurnakan persiapan Ditambah lagi sesuatu yang diberikan oleh Mai dalam semacam mimpi atau semacam domain Digambarkan layaknya seperti buluh atau wilalang Sedangkan menurut pendapat kami sendiri Angsa yang dimaksud dalam subjudul ini adalah Maki dan juga Mai Karena di chapter 149 Mai sempat berkata kau adalah aku dan aku adalah kau Ditambah lagi semua chapter yang memiliki subjudul persiapan sempurna hanya terfokus pada dua hal Pertama tentang sempurnanya persiapan Maki dan juga Mai Dan kedua memperlihatkan kekuatan baru Maki setelah dia menyempurnakan persiapan Hal menarik kedua lewat halaman pertama Babang Gigi akhirnya mengkonfirmasi Kalau Naoya adalah karakter yang suka menghina atau merendahkan siapapun yang dia anggap lebih rendah darinya Dan Naoya memiliki sifat ini sejak dari kecil Lalu lewat halaman kedua Babang Gigi menjelaskan Kalau Naoya sudah mengagumi Toji sejak pertama kali dia bertemu dengan Toji Walaupun pada awalnya Naoya sempat menganggap kalau Toji adalah orang yang menyedihkan Karena sama sekali tidak memiliki energi kutukan Hal menarik ketiga Maki sempat terlihat menghitung pergerakan Naoya Sambil menangkis serangan Naoya Lalu yang jadi pertanyaan sekarang Mengapa Maki menghitung pergerakan Naoya Dan sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Babang Gigi dengan tindakan Maki ini Ya menurut kami Maki melakukan hal ini untuk memastikan informasi tentang teknik Naoya Yang sudah dia dapatkan saat dia bertarung bersama dengan Naobito dan yang lain untuk melawan Dagun Dimana pada saat itu Maki hanya mendapatkan informasi tentang konsep dari teknik tersebut Tanpa sanggup melihat pergerakan Naobito Lalu setelah memastikan hal ini Maki pun berusaha untuk mengikuti aturan dari teknik Naoya Dan melepaskan serangan balasan pada Naoya tanpa terkena efek samping dari teknik Naoya Dimana hal ini sekaligus mengkonfirmasi Kalau saat ini Maki bisa bergerak dengan kecepatan yang setara Atau bahkan melebihi kecepatan yang dimiliki oleh Naoya Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena Maki dapat melepaskan serangan kepada Naoya Sambil menyesuaikan pergerakannya dengan aturan teknik kutukan Naoya Padahal pada saat itu kecepatan Naoya sudah melebihi kecepatan subsonic Hal menarik keempat Kesalahan atau dosa dari ikan teri adalah tidak memahami kekuatan Tidak ada satupun orang yang memahami atau mengerti Toji Kecuali mungkin Satoro-kun Dan setidaknya itulah kalimat yang diungkapkan oleh Naoya Saat dia bertarung dengan Maki Dimana dari kalimat ini bisa kita katakan Kalau semua orang yang dianggap lemah oleh Naoya Tidak mungkin bisa memahami atau mengerti tentang Toji Karena itulah disini dia sempat menganggap Kalau Gojo mungkin bisa memahami Toji Karena Gojo sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa Tidak hanya itu dari kalimat ini Bisa kita katakan juga bahwa Naoya cukup sadar diri Kalau dia termasuk orang yang berada jauh di bawah tingkatan Toji Hingga membuatnya tidak dapat memahami atau mengerti tentang Toji Lalu saat dia melempar dan memukul kepala Maki Naoya sempat berkata Satu-satunya orang yang akan berdiri bersama mereka Atau berdiri di samping mereka adalah aku Dan dari perkataan ini Babang Kiki seolah menjelaskan Bahwa Naoya sebenarnya memiliki impian Untuk bisa menjadi seorang penyihir yang setara dengan Toji dan juga Gojo Hal menarik kelima Saat berusaha menghentikan Naoya Maki sempat terlihat menancapkan kedua kakinya ke tanah Menepuk tangan dan dilanjutkan dengan meregangkan tangan Hingga membentuk sebuah kuda-kuda unik sambil berkata Shiranui Gata Dimana Shiranui Gata sendiri merupakan semacam gaya bertarung yang biasanya digunakan oleh pesumo Tapi tahukah kalian bahwa di Jepang sendiri Terdapat semacam kabar burung atau semacam rumor Yang mengatakan kalau pengguna Shiranui Gata selalu memiliki umur yang pendek Karena itulah kami berharap Semoga saja hal ini hanyalah kebetulan dan bukan sebuah petunjuk tentang umur Maki Hal menarik keenam Lewat narasi yang diberikan saat Maki menggunakan Shiranui Gata Babang Gege akhirnya mengkonfirmasi dua hal Pertama Mai sudah mengorbankan hidupnya untuk menghilangkan atau membebaskan Maki dari energi kutukan Dan singkatnya hal ini sudah membuat Maki dapat membangkitkan kekuatannya Kedua Maki sudah menyadari bahwa dia harus segera menyelesaikan pertarungannya dengan Naoya Karena tubuh Maki sendiri sudah mendapatkan luka dan kehilangan cukup banyak darah di pertarungan sebelumnya Dimana hal ini sekaligus menjelaskan Kalau Maki tetap memiliki batasan Walaupun dia sudah membangkitkan kekuatannya dan memiliki tubuh segera sebece Hal menarik ketujuh Setelah berhasil mengalahkan Naoya dengan satu pukulan Hingga merusak wajah Naoya Maki menutup cerita di chapter ini dengan berkata Maaf bisakah kau mengatakannya lagi? Nah tahukah kalian bahwa perkataan Maki ini Sebenarnya merujuk pada perkataan Naoya yang Naoya ucapkan di chapter 148 Dimana pada saat itu Naoya sempat mengecek wajah Maki yang terlihat sudah rusak Dan tidak dapat dipulihkan ke bentuk semula Dan tentu saja tujuan Maki mengatakan hal ini setelah merusak wajah Naoya Adalah untuk mengecek Naoya Lalu yang jadi pertanyaan sekarang Mengapa Babang Kike sampai menyiapkan cerita khusus untuk Maki? Ya tentu saja untuk menjelaskan bagaimana cara Maki mendapatkan kekuatan baru Sekaligus menunjukkan kekuatan baru Maki Lalu mengapa Maki harus mendapatkan kekuatan baru? Ya biasanya seorang Mangaka akan memberikan kekuatan baru kepada protagonis Ketika dia sudah menyiapkan atau bahkan sudah memunculkan antagonis dengan kekuatan yang luar biasa Karena itulah kemudian muncul sebuah pertanyaan Musuh seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Babang Kike hingga membuatnya harus membangkitkan kekuatan Maki? Menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami and see ya Terima kasih telah menonton!